dan menunjukkan grenade ya, serjant menunjukkan bergerak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di lintas waktu dua anggota TNI terluka akibat ledakan granat yang terjadi di area Monas, Jakarta Pusat belakangan diketahui ledakan berasal dari granat asap asal-masal nama granat sendiri berasal dari bahasa Perancis kuno dari kata buah delima atau disebut dengan pomegranate berikut telah kami rangkum jenis-jenis granat serta fungsinya versi lintas waktu sebelum ke pembahasan jangan lupa dukungannya ya dengan cara like serta subscribe yuk kita simak pembahasan berikut ini granat serpihan atau disebut juga dengan fragmentation granat granat jenis ini bisa memuntahkan serpihan tajam ke segala arah dan memiliki tipe ledakan yang sangat mematikan bagi pasukan infanteri granat yang mirip dengan buah nanas ini memiliki badan yang terbuat dari besi kemudian granat ini diisi dengan berbagai serpihan tajam granat asap granat asap berbentuk kaleng dan bisa digunakan sebagai alat isyarat darat atau darat ke udara granat asap juga digunakan untuk penanda zona sasaran atau pendaratan granat jenis ini tidak mematikan granat asap juga bisa digunakan untuk menyembunyikan pergerakan atau manuver pasukan granat asap bisa juga terbentuk dari silinder logam dengan lubang di bagian atas dan bawah untuk mengeluarkan asap granat anti kerusuhan granat ini berisi gas air mata bentuk dan pengoperasian granat sama seperti gas air mata granat ini akan menyebabkan iritasi pada mata dan sistem pernafasan apabila manusia terpapar granat jenis ini dalam waktu lebih dari 10 menit ia akan mengalami luka lepuh pada kulit dan luka permanen pada paru-parunya granat pembakar granat jenis ini bisa menghasilkan panas melalui reaksi kimia granat pembakar pertama kali digunakan oleh kekaisaran bizantium granat pembakar biasa diisi oleh fosfor putih dan termit reaksi kimia dari pembakar ini bisa terbakar dengan suhu 2200 celcius sehingga berguna untuk menghancurkan senjata artileri dan kendaraan termit juga bisa terbakar tanpa sumber oksigen sehingga bisa terbakar di bawah air granat kejut granat kejut bisa digunakan mengalihkan atau membingungkan musuh selama beberapa detik granat ini tidak akan hancur ketika meledak granat dirancang untuk menghasilkan kilatan cahaya menyilaukan dan suara keras tanpa menyebabkan cedera permanen kilatan dari granat kejut dalam waktu singkat bisa mengaktifkan seluruh sel yang berkaca cahaya di mata hal ini membuat pembutahan sementara dalam waktu lima detik selamat menikmati